Apa yang menarik di Kota Marudu? Mari saksikan video ini Oke, untuk edisi jalan-jalan kita pada hari ini di Kota Marudu Kita akan pergi ke Walai Rebit, Kota Marudu Bagi sesiapa yang ingin pergi ke tempat ini Tempat ini terletak di Kampung Tunggung, Kota Marudu, Sabah Yuran untuk masuk ke sini murah saja Untuk kanak-kanak dan dewasa harganya cuma 3 ringgit saja Bagi kanak-kanak 4 tahun ke bawah 2 ringgit Dan untuk bayi free of charge Murah kan? Apa yang kita boleh buat di sini? Di sini kita boleh buat aktiviti seperti Yang pertama memberi arnaf makan Nah, itu yang semestinya yang utamalah memberi arnaf makan Selepas itu kita juga boleh melihat beberapa binatang lain Seperti kijang, ayam, burung, itik, dan lain-lain lagi yang ada di tempat ini Di tempat ini juga kita juga boleh menyewa perahu Yaitu dengan kadar sewa 2 ringgit untuk seorang Bagi tempo 25 menit Nah, di sini lah tempat kamu mendayung perahu Hmm, syok kan? Di tempat ini juga ada banyak tempat untuk santai bersama dengan keluarga Ada tempat untuk barbecue, ada ayunan Dan ada beberapa tempat lagi yang untuk kita bergambar-gambar dengan family kita Oke, ini adalah kawasan di mana arnaf-arnab ini akan berlari berkeliaran Dan kita boleh masuk ke dalam bermain-main dengan arnaf Kalau mau pergi sini, pergilah waktu pagi ataupun petang Sebab kalau tengah hari, kawasan ini memang panas Jadi ini arnaf-arnab pun tidak suka sama panas Jarang-jarang ada tuh arnaf semua bertapuk mau pergi berlindung Tapi, kalau kita bagi makanan sama dorang Nah, berdatangan semuanya Jinak-jinak banyak arnaf sini nih Tidak juga menggigit Lepas itu, kau boleh pegang lagi dorang Kalau mau kasih makan di arnaf Kita boleh beli makanan arnaf di kaunter Sama juga dengan makanan ikan Kiat-kiat kan ni arnaf Macam mau cubit Saya ada orang punya pipi tau Kalau budak-budak nampak nih Wuih, suka betul dorang nih Rasa macam tidak puas belom mau main sama dorang nih Waktu kami pergi sini nih Pada waktu tengah hari Jadi, ini arnaf Banyak yang pergi berlindung di bawah pokok Di bawah tempat yang redup-redup Di orang pun rasa panas juga bahkan Oke, kalau mau naik perahu di sini pun boleh Sewa dia pun murah juga Dua ringgit untuk seorang Dalam tempoh 25 minit Nah, inilah kawasan dia untuk kamu mendayung Besar juga nih Penat juga loh Kalau mau santai-santai di tepi tasik ini pun oke juga Ada juga disediakan hemok Nah, untuk kita baring-baring Sesuai lah untuk healing-haling Orang bilang Kalau duduk tuh Duduk sini bawa pokok kelapa ini Eh, siuk nih Kalau sambil tengok-tengok Orang main perahu lagi kan Mudah-mudahan saya ingat Ini tempat ini kecil saya tahu Tapi, beberapa-berapanya Di belakang ini Kolam ini Ada satu jalan lagi Untuk menuju ke Kawasan di mana ada Hewan-hewan Seperti rusak Tetel Katak Burung Dan macam-macam lagi lah Yang ada di sana Bagi mereka yang suka ambil gambar selfie Untuk Instagram Untuk Facebook TikTok Nah, ini tempat memang sesuai So, disini ada Beberapa tempat yang dimana Kita boleh ambil gambar lah Ini tempat memang sangat bersih Lepas itu Dia punya tempat pun Memang cantik lah Dengan kusunan bunga-bunga dia Lepas itu dengan Sain buat Sain buat Korea-Korea Dan macam itu Ini tempat sebenarnya sudah lama Sudah kena buka Dari tahun 2019 lagi Tapi, memandangkan Covid pada masa itu Agak susah juga lah Untuk menjalankan bisnes Pada masa Covid tersebut Orang pun tidak ramai datang Dan untuk mau Kasih penyelenggaraan Ini tempat pun Memang perlu duit juga Tapi kredit lah Untuk ini Bos Ini tempat walai Rebit Sebab Masih dapat Kasih kekalkan lagi ini tempat Bagi tujuan Pengunjung-pengunjung Di daerah kota Merudu Dan juga Kepada Orang-orang Sabah ya lelah Di daerah yang lain Nah Ada katak Ada kura-kura Nah ada itik lagi Itik kan nih Dari tadi Dia ikut saya Sejama-jama Dia mau jadi Pelakon tambahan Belain itik nih Tarikan utama Di kawasan ini Memang ini Rusak lah Dia punya jinak Bukan main-main lagi Kalau mau Saya makan nih Rusak Pun boleh Tapi dengan bayaran lah Ada disediakan Makanan tersebut Di dekat itu Kandang rusak Tapi Siap juga bah Kasih makan ini Rusak Sebab Bukan selalu Kita dapat pegang Ini rusak kan Kalau di hutan Mana lah Kita dapat pegang-pegang Ini Rusak nih Semua Liar di hutan Jadi Inilah peluang Dia mau pegang Ini rusak Kamu beli makanan Kasih makan lah Ini rusak Saya rasa Kamu kena datang Sendirilah Disini Untuk mau tengok Di tempat Sebab Saya mau gambarkan Melalui perkataan Pun susah Jadi Kita kena Datang sini Kita Sama-sama Nikmati Keindahan Pemanangan Yang disajikan Oleh Tempat ini Di tempat ini Sebenarnya ada Satu Lagi tasik Yang mana Kalau kita Mau memancing Pun boleh Tapi Jangan di Kawasan ini Jetty lah Buli juga Bergambar Sini Jetty Di ujung Sini Cantik Kalau kita Ambil gambar Kalau mau datang Sini Kita Meruduk Nasihat saya Bawalah Payung Sebab Sini Kawasan Panas Boleh Tahan Juga Dan Kalau Hujan Hujan Seperti Biasa Ini tempat Memang Banyak Tempat Kita Ambil gambar Landscaping Boleh Tahan Macam Habis Sudah Review Saya Pasal Wale Rebit Akhir Kata Daripada Saya Rus Dis Marilah Kita Support Bisnis Orang Kita Supaya Kita Semua Akan Maju Bersama Sama Bye Bye Bye